Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Raja Naga berkata, keterampilan medis santua bagus. Dia masih presiden asosiasi pengobatan tradisional Tiongkok Jiangsu. Bahkan dekanmu harus memberinya sedikit wajah. Menerima magang seperti itu hanya akan membuatmu baik dan tidak membahayakan. Lagi pula, menurut Kulau San Tulus dan Tulus, dengan Tulus ingin memujamu sebagai guru. Menerimanya juga akan memberimu banyak manfaat. Kalau begitu, keputusanku untuk menerima Old San adalah benar. Ye Q tersenyum. Matahari tua memiliki koneksi yang baik di Jiangsu dan kamu pasti akan dapat menggunakan tempatnya di masa depan. Kemudian Raja Naga bertanya lagi, Xiaoye, metode apa yang Anda gunakan untuk menyembuhkan Gu Ularin dan yang saya? Ye Q tidak menyembunyikannya dan berkata, saya telah belajar untuk membuka mata langit. Apa? Raja Naga terkejut. Keheranan muncul di wajah Zhaoyun. Ketika mereka melihat Ye Q untuk pertama kalinya, Ye Q tidak tahu bagaimana melakukan apapun. Sudah berapa lama sejak Ye Q tidak hanya menguasai daftar naga, tetapi dia juga belajar membuka matanya, sungguh. Mengerikan! Raja Naga mendesak. Kamu seharusnya tidak memberi tahu orang lain setelah masalah membuka mata langit. Ya, Ye Q juga tahu bahwa begitu Tau Maturgi membuka langit diketahui orang lain, itu pasti akan menyebabkan banyak masalah. Raja Naga kemudian memberi tahu Zhaoyun, bawakan barang-barang. Ya, Zhaoyun berbalik dan memasuki ruangan, mengeluarkan dokumen, dan menyerahkannya ke tangan Ye Q. Ye Q membuka file dan melihatnya. Dia melihat bahwa itu adalah surat transfer ekuitas. Dia sedikit bingung dan bertanya, apa artinya ini? Raja Naga menjawab, ini adalah surat transfer ekuitas Happy Plaza. Anda hanya perlu menandatangani namanya. Mulai sekarang, Happy Plaza akan menjadi milik Anda. Happy Plaza adalah pusat perbelanjaan terbesar di Jiangsu, bernilai lebih dari satu miliar yuan. Ye Q tidak menyangka bahwa Raja Naga akan benar-benar memberikan mal ini untuk dirinya sendiri. Ini terlalu murah hati. Ye Q buru-buru berkata, Raja Naga, terima kasih atas kebaikanmu, aku tidak bisa menerima ini. Kamu menyelamatkan hidupku beberapa kali. Ini sedikit hatiku. Kamu harus menerimanya. Tetapi, Dan sekarang kamu adalah bos dunia bawah tanah Jiangsu. Kamu tidak punya uang di tanganmu. Bagaimana kamu bisa memesan saudara-saudara? Long Wang berkata, Seorang pria hanya memiliki kekuatan tidak cukup. Dia pasti punya uang. Pada hari-hari ini, uang bisa untuk membuat hantu menjauh. Ye Q masih ragu, Bagaimanapun juga itu adalah pusat perbelanjaan. Raja Naga berkata, Xiao Ye, Kamu harus menjadi kuat sesegera mungkin. Kamu memiliki banyak musuh. Selain Feng, Yoling dan yang lainnya, Ada juga Kaisar Xiao Qing. Kamu pasti akan pergi ke ibu kota di masa depan. Apakah akan ada musuh baru sekarang? Sulit dikatakan, Jadi kamu harus mengumpulkan lebih banyak latar belakang. Jika tidak, Apa yang akan kamu gunakan untuk menantang mereka di masa depan? Raja Naga, Aku mengerti semua kebenaran yang kamu katakan. Bahkan jika aku menerima mal ini, Aku tidak akan bisa mengoperasikannya. Aku hanya seorang dokter. Ye Q tersenyum pahit. Raja Naga tertawa dan berkata, Xiao Ye, Tidak masalah jika kamu tidak mengelolanya. Seseorang akan membantumu mengelolanya. Siapa? Wanitamu. Wanitaku. Ye Q tertegun sejenak, Tetapi tidak bereaksi. Lin Indah! Raja Naga berkata sambil tersenyum, Lin Indah adalah penyihir bisnis. Dengan dia untuk membantumu, Dalam dua tahun, Keuntungan mal setidaknya akan berlipat ganda. Raja Naga, Kamu harus menyimpannya sendiri di mal. Bab 112 Xiao Ye, Aku akan marah jika kamu menolak, Jadi cepat tanda tangani kata-katanya. Xiao Ye juga membujuk, Ye Q, Ini adalah keinginan Raja Naga. Terimalah. Ye Q tidak punya pilihan selain menandatangani namanya di surat transfer ekuitas. Raja Naga tiba-tiba tersenyum dan berkata, Besok aku akan membiarkan Xiao Yeun pergi dan menyelesaikan prosedur pemindahan. Masih terlalu dini. Kembalilah dan istirahat. Raja Naga, Ada yang ingin aku tanyakan padamu? Ye Q tiba-tiba berkata, Ada apa? Ye Q memberitahu Raja Naga apa yang dia pikirkan. Kamu tidak ingin muncul, Kamu ingin Han Long menangani hal-hal untukmu di sisi baiknya, Dan kamu mengarahkan di belakang layar. Saya pikir ini ide yang bagus. Raja Naga berkata, Seperti pepatah lama, M.U. Siu Yulin Feng akan menghancurkannya. Kamu masih sangat muda. Kamu telah menjadi bos pasukan bawah tanah Jiangsu. Mungkin banyak orang yang iri padamu. Dan bahkan beberapa orang ingin melakukannya. Menyingkirkanmu. Sekarang letakkan Han Long di sisi baiknya, Han Long akan memblokir semua bahaya untukmu. Apakah agak berbahaya untuk melakukan ini? Ye Q bertanya. Lagi pula, Setelah ini dilakukan, Orang luar akan berpikir bahwa Han Long adalah bos Jiangsu, Yang akan membahayakan Han Long. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Mereka yang membuat hal-hal besar tidak berpegang pada hal-hal sepele. Selain itu, Han Long adalah putra berusia 9.000 tahun, Dan kebanyakan orang tidak berani memindahkannya. Ye Q memikirkannya, Seolah-olah itu adalah kebenaran. Jika Anda memiliki sesuatu secara pribadi, Anda dapat menyerahkannya kepada Zhao Yun. Saudara Zhao Yun di jalan Jiangsu sangat akrab dengannya Dan akan memberinya wajah, Kata Long Wang. Ye Q mengangguk. Ada satu hal lagi yang ingin saya ingatkan Secara khusus. Wajah Raja Naga tiba-tiba menjadi serius, Dan dia berkata, Cabang Jiangsu dari Sekte Dewa Penyihir Dihancurkan oleh kami, Dan Dong Cheng juga mati. Saya pikir Sekte Dewa Penyihir Akan segera dikirim. Orang-orang datang ke Jiangsu Untuk mengetahui situasinya. Meskipun kamu mendorong Han Long keluar Dan membiarkan dia menjadi bos di muka, Kamu masih harus berhati-hati. Orang-orang dari Sekte Dewa Penyihir Adalah orang gila. Begitu mereka menemukanmu, Mereka tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Jangan khawatir, Aku akan berhati-hati. Tapi kamu dan kakak Zhao Juga harus lebih berhati-hati. Kemudian, Ye Q memberitahu Raja Naga Tentang pembunuhan Lin Jingjin. Raja Naga, Menurutmu siapa majikan dari pembunuh ini? Ye Q bertanya. Raja Naga berpikir sejenak sebelum berkata, Sulit untuk mengatakan siapa majikannya. Lagi pula, Tidak ada bukti, Tetapi yang paling dicurigai adalah Feng Yoling dan Xiao Qingdi. Pembunuhnya seharusnya ada di antara mereka. Pendapat Raja Naga sama dengan pendapat Lin Jingjin. Ye Q bertanya, Kalau begitu Raja Naga, Apakah menurutmu Feng Yoling dan Kaisar Xiao Qing lebih mungkin? Feng Yoling, Kenapa dia? Raja Naga berkata, Saya masih mengenal Feng Yoling, Dia berpikiran sempit, Dan dia harus dilunasi. Pada jamuan makan hari itu, Anda dan Lin Jingqian membuatnya kehilangan muka. Menurut karakternya, Dia pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Selain itu, Metode pembelian pembunuhan terlalu rendah, Dan Kaisar Xiao Qing sangat diperlukan, Dia harus meremahkannya. Raja Naga mengingatkan Ye Q, Jangan meremehkan Feng Yoling. Dia, Yohao dan Li Qian Cheng sering berkumpul. Seperti kata pepatah, Tiga kepala, Zhe Hugi Liang, Harus berhati-hati. Aku akan melakukannya. Ye Q berkata, Aku ingin meminta Brother Zhao untuk memeriksa masalah ini. Tidak masalah, Aku akan membiarkan Zhao Yun memeriksanya untukmu. Raja Naga bertanya, Xiao Ye, Aku ingin tahu, Jika buktinya ditemukan, Feng Yoling benar-benar bertanya kepada si pembunuh, Lalu apa yang akan kamu lakukan? Cahaya dingin di mata Ye Q melonjak, Dan sebuah kata keluar dari mulutnya, Membunuh. Bab 113, Ye Q memikirkannya, Tidak peduli siapa yang menyewasi pembunuh, Selama dia menemukan bukti, Dia tidak akan pernah ragu. Raja Naga berkata, Feng Yoling adalah salah satu dari empat tuan muda di Jiangzu, Dan ada keluarga Feng di belakangnya. Jika Anda memindahkannya, Anda akan menjadi musuh keluarga Feng. Selanjutnya, Feng Yoling dan Yohau Li Qian Cheng memiliki hubungan yang sangat baik. Begitu kamu membunuhnya, Yohau dan Li Qian Cheng pasti akan membalaskan dendamnya. Saat itu, Kamu akan memiliki dua musuh lagi. Ye Q sedikit mengernyit. Tanpa diduga, Membunuh seseorang akan sangat merepotkan. Namun, Dia tidak akan menggoyahkan tekadnya. Jika Feng Yoling benar-benar melakukannya, Maka aku akan membunuh mereka semua. Nada bicara Ye Q membunuh dan penuh dominasi. Bagus sekali. Raja Naga berkata dengan senyum di wajahnya, Sia Wee, inilah yang ingin saya katakan selanjutnya. Setelah Anda memutuskan siapa yang ingin Anda bunuh, Anda harus memotong rumput dan menghilangkan akarnya. Jika tidak, Di sana akan menjadi masalah tanpa akhir. Saya mendapatkannya. Demikian pula, Lin Jing Jing juga berkata kepada Ye Q beberapa waktu lalu. Oke, ini sudah larut, Kamu kembali istirahat juga, Kata Raja Naga. Oke, Kamu istirahat lebih awal juga. Ye Q pulang dan tertidur. Hari berikutnya, Ye Q datang ke rumah sakit, Dan begitu dia berjalan ke lobi rumah sakit, Dia melihat Zhang Lily. Saya melihat Zhang Lily dipanggil oleh perawat kecil di panduan medis. Zhang Lily bersihkan mejanya. Serat tanah nanti. Ada juga tempat sampah, Dan aku harus membersihkannya lagi. Jika ini sebelum perubahan, Apalagi beberapa perawat, Bahkan dokter yang merawat tidak akan berani memperlakukan Zhang Lily seperti ini. Sejak Kuo Xiao Chong meninggal dan Kuo Dana dikeluarkan, Hang Lily benar-benar kehilangan dukungannya di rumah sakit. Hanya dalam beberapa hari, Dia dikirim ke pos perawatan. Yang terburuk adalah bahwa stasiun perawatan juga memerasnya, Bukannya mengaturnya untuk merawat pasien, Tetapi mengaturnya untuk membersihkan. Orang-orang yang tidak tahu mengira dia adalah petugas kebersihan yang disewa oleh rumah sakit. Zhang Lily, Apa yang kamu lakukan? Bahkan meja tidak bisa dibersihkan. Apakah kamu tidak memiliki tangan yang panjang, Atau kamu buta? Tiba-tiba, Seorang perawat kecil mengutuk. Perawat kecil lain di sebelahnya membantu, Saya pikir dia buta, Jika tidak, Bagaimana saya bisa meninggalkan Dr. Ye dan mengikuti Kuo Xiao Chong? Yang mengatakan, Dr. Ye tinggi dan tampan, Dan memiliki keterampilan medis yang baik. Saya mendengar bahwa ayah dari Direktur Li dari Biro Kesehatan disembuhkan oleh Dr. Ye. Jika saya bisa menjadi pacar Dr. Ye, Saya akan bangun ketika saya bermimpi. Wanita bodoh ini sebenarnya memilih tas jerami Kuo Xiao Chong, Dia tidak memiliki mata. Bab 114 Mendengarkan ejekan ini, Zhang Lily menundukkan kepalanya, Air mata mengalir di matanya, Marah dan bersalah. Dia marah karena ketika perawat kecil ini melihatnya di masa lalu, Mereka akan menggigit adik Lily, Sangat antusias. Tapi sekarang, Tidak hanya memanggilnya bolak-balik satu per satu, Tetapi juga mempermalukannya di depannya. Jika Xiao Chong tidak mati dan wakil Presiden Kuo tidak dipecat, Apakah kamu berani melakukan ini padaku? Sekelompok barang anjing! Zhang Lily merasa bersalah lagi, Dia sangat sedih. Mengapa Ye Kiu tidak maju untuk membantunya? Apa dia tidak tahu keadaanku? Pada saat ini, Seorang perawat kecil berjalan ke Zhang Lily dan bertanya dengan ekspresi prihatin, Saudari Lily, Semua orang bercanda denganmu, Jangan menganggapnya serius. Zhang Lily terdiam. Hah, ada apa dengan wajahmu? Kata perawat kecil itu tiba-tiba. Zhang Lily tidak tahu apa yang ada di wajahnya, Dan hendak mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, Tetapi dihentikan oleh perawat kecil itu. Sister Lily, Jangan bergerak, Aku akan membantumu menyingkirkannya. Sedikit kebencian melintas di mata perawat kecil itu. Terjebak! Sebuah tamparan di wajah Zhang Lily ditampar dengan keras. Zhang Lily tertangkep basah, Dipukul mundur tiga atau empat langkah, Duduk di tanah, Lalu mengangkat kepalanya dan memelototi perawat kecil yang memukulinya, Apa maksudmu? Kamu malu bertanya, Apa maksudku? Ketika tas jerami kuo Xiaocong belum mati, Kamu menggertaku karena kamu adalah pacarnya, Dan kamu menamparku. Aku baru saja menamparmu. Perawat kecil itu selesai berbicara, Mereh lab kotor di atas meja dan melemparkannya ke wajah Zhang Lily. Sekalantai aula dengan lab. Jika saya melihat partikel debu, Maka saya akan pergi ke ruang perawat untuk mengadu kepada Anda Dan membiarkan Anda keluar dari rumah sakit. Zhang Lily sangat marah sehingga dia ingin menangis. Suatu kali, Dia juga menggunakan nada ini untuk berbicara dengan perawat kecil. Tetapi sekarang, Feng Shui bergiliran, Dan giliran perawat kecil untuk memberikan instruksi padanya. Dan ada banyak orang di lobi rumah sakit. Dan ada banyak orang yang lewat menonton leluconnya. Di mana kamu Ye Kiyu? Datang dan bantu aku. Zhang Lily memanggil Ye Kiyu dalam hatinya, Dan tiba-tiba, Dia melihat sosok yang dikenalnya. Ini Ye Kiyu. Dia di sini. Dia akhirnya di sini. Mata Zhang Lily bersinar. Pada saat ini, Beberapa perawat muda juga melihat Ye Kiyu, Dan ekspresi mereka sedikit tidak wajar, Karena takut Ye Kiyu akan kehilangan kesabaran dengan mereka, Karena Zhang Lily. Ye Kiyu tidak berbicara dengan perawat kecil, Bahkan tidak melirik mereka, Dan berjalan langsung di depan Zhang Lily. Kamu tidak apa-apa. Mendengar kekhawatiran Ye Kiyu, Zhang Lily menangis gembira dan berkata, Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tidak apa-apa, Teruslah bekerja. Setelah Ye Kiyu selesai berbicara, Dia menoleh dan pergi. Zhang Lily tercengang. Bukankah dia datang untuk membantu dirinya sendiri lagi? Bagaimana dia pergi? Apa yang dia maksud? Sampai sosok Ye Kiyu memasuki lift, Zhang Lily tidak sadar, Tetapi beberapa perawat tertawa terlebih dahulu. Zhang Lily, Apakah kamu sudah melihatnya? Bahkan dokter Ye tidak peduli padamu. Kamu masih terpana dengan apa yang kamu lakukan di sini, dan bekerjalah dengan cepat. Persetan dengan ibumu. Aku tidak melakukannya. Zhang Lily tiba-tiba bangkit dari tanah, melemparkan kain kotor ke tanah, dan berlari ke ruang operasi dengan marah. Di mata Zhang Lily, kata-kata dan tindakan Ye Kiyu benar-benar memalukan. Dia tidak tahan dengan nada ini. Ye Kiyu datang ke ruang konsultasi, dan begitu dia duduk di kursi, Zhang Lily bergegas masuk. Ye Kiyu sedikit mengernyit dan berkata, Apa yang kamu lakukan? Jika tidak ada yang salah, maka pergilah sesegera mungkin, dan saya akan mulai menerima pasien. Ye Kiyu, kamu tidak memiliki hati nurani. Untungnya, aku telah bersamamu begitu lama sebelumnya. Sekarang aku diganggu, tidak masalah jika kamu tidak membantuku, dan kamu benar-benar mempermalukanku di depan mereka, apakah kamu masih laki-laki? Selesai? Keluarlah kalau sudah selesai, jangan ganggu pekerjaanku. Ye Kiyu tidak ingin berbicara omong kosong dengan Zhang Lily, wanita ini tidak memiliki keterampilan lain, dan hanya akan membuat masalah tidak masuk akal. Seperti semua orang tahu, sikap ini membuat Zhang Lily semakin marah. Zhang Lily seperti anjingnya ekornya diinjak-injak, berteriak keras, Ye Kiyu, bukankah aku baru saja mencampakkanmu, jadi apakah kamu ingin mengambil kesempatan untuk membalas dendam padaku? Aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Sekarang saya secara resmi memberitahu Anda bahwa wanita tua saya berhenti. Rumah sakit yang rusak ini, wanita tua saya tidak akan menunggu. Zhang Lily menunjuk Ye Kiyu dan mengutuk, jangan berpikir bahwa kamu akan menjadi hebat ketika kamu menjadi orang biasa. Di mataku, kamu akan selalu menjadi pengecut yang tidak berharga. Hari ini Anda mempermalukan saya, saya Zhang Lily menulis, hari berikutnya, saya akan membayar kembali sepuluh kali. Bab 115 Sementara Zhang Lily mengutuk Ye Kiyu, Feng Yoling tampak murung di sebuah rumah sakit swasta kelas atas di Jiangzhou. Kenapa belum ada kabar? Suasana hati yang buruk memenuhi pikiranku. Pada saat ini, pintu bangsal didorong terbuka, dan Yohao dan Li Qian Cheng masuk dari luar. Melihat ekspresi marah Feng Yoling, Li Qian Cheng mencubit jari lanhua dan berkata dengan rajin, Saudara Yoling, ada apa denganmu? Apakah kamu terlalu lelah? Atau aku akan memijatmu untuk bersantai? Gulungan! Feng Yoling mengutuk. Wajah Li Qian Cheng tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang sangat sedih, dan dia memeluk lengan Yohao dengan kedua tangan, dan bertindak seperti bayi bagi Yohao. Saudara Hao, lihat adik laki-laki itu, dia galak padaku, dia galak padaku, he he. Tutup mulutmu, Lao Zhu. Katakan padaku untuk membunuhmu lagi. Feng Yoling menatap Li Qian Cheng dengan ganas, dengan pembunuhan di matanya. Li Qian Cheng menarik lehernya karena terkejut, dan dengan cepat bersembunyi di belakang Yohao. Wanita mati. Feng Yoling mengutuk lagi. Yohao juga memperhatikan bahwa Feng Yoling sedang dalam suasana hati yang buruk, dan bertanya, Yoling, ada apa denganmu? Pembunuh yang saya minta tidak dapat dihubungi, kata Feng Yoling. Yohao bertanya-tanya, apa artinya tidak tersedia? Pergi. Saya tidak tahu. Feng Yoling berkata dengan wajah serius, saya curiga pembunuh ini mungkin mengalami kecelakaan. Yohao terkejut, maksudmu, dia gagal membunuh Lin Jingjin. Feng Yoling menganggup berat dan berkata, Lin Jingjin sangat terkenal di Jiangsu kami. Jika dia terbunuh, itu pasti akan menjadi sensasi berita besar di Jiangsu. Saya khawatir itu akan dilaporkan di TV. Aku akan memeriksanya. Yohao segera menelepon dan keluar. Sekitar tiga menit kemudian, teleponnya berdering. Setelah menjawab, Yohao berkata, Lin Jingjin tidak mati. Saya pergi ke perusahaan untuk rapat di pagi hari. Ledakan! Feng Yoling membanting tinju ke dinding dan mengutuk si pembunuh. Sial, kamu tidak bisa membunuh bahkan seorang wanita, itu sia-sia. Li Qian Cheng memujuk, adik laki-laki, jangan marah, apa yang harus kamu lakukan jika kamu marah? Saya percaya akan selalu ada jalan. Diam, bunuh aku. Feng Yoling sedang dalam suasana hati yang buruk. Untuk meminta pembunuh bayaran ini untuk membunuh Lin Jingjin, dia tidak ragu untuk membayar banyak uang dan hanya membayar 10 juta di deposit siapa tahu. Pembunuh itu tidak membunuh Lin Jingjin. Ini berarti dia juga tidak bisa mendapatkan kembali depositnya. Yohao membujuk, kamu masih muda, jangan khawatir, kami akan memikirkan cara lain, kami akan selalu membunuh Lin Jingjin. Saudara Hao, Anda tidak tahu, Tuan Muda Xiao belum menjawab telepon saya selama dua hari terakhir. Jika kemarahan Tuan Muda Xiao tidak dapat ditenangkan, saya khawatir kita bertiga akan berada dalam masalah. Feng Yoling berkata, kita harus menemukan cara untuk menyingkirkan Lin Jingjin. Lin Jingjin tidak bisa membunuhnya dan dia masih ingin membunuh Ye Kiu? Kamu ditendang oleh keledai, kan? Setelah dimarahi oleh Feng Yoling, ekspresi keluhan Li Qian Cheng muncul lagi, dia hampir menangis saat dia mencubit sudut pakaiannya dengan tangannya dan meremas mulutnya. Memang, dibandingkan dengan membunuh Ye Kiu, membunuh Lin jauh lebih sederhana, kata Yao Hao. Feng Yoling berkata, Lin Jingjin telah menghapus kaki Tuan Muda Xiao. Hanya dengan membunuhnya Tuan Muda Xiao akan berada dalam suasana hati yang lebih baik. Pembunuh yang kamu sewa gagal membunuhnya. Dapat dilihat bahwa Lin Jingjin dilindungi oleh seorang master, dan setelah pembunuhan, Lin Jingjin pasti telah mengambil tindakan pencegahan. Tidak mudah untuk membunuhnya lagi. Lin Jingjin, wanita ini sangat pintar. Saya khawatir dia akan menebak bahwa kita akan membunuhnya, jadi dia harus membunuhnya sebelum dia bisa berurusan dengan kita. Metode apa yang bisa digunakan untuk membunuh Lin Jingjin? Ada keheningan di ruangan itu. Suasananya agak menyedihkan. Mereka bertiga mengerutkan kening. Du-du-du. Tiba-tiba, ponsel Li Qian Cheng berdering. Aku akan keluar untuk menjawab telepon. Li Qian Cheng memutar badan dan berjalan keluar pintu. Setelah setengah menit, Li Qian Cheng bergegas masuk dari luar dan berkata dengan gembira, Saudara Hao, saudara muda, kabar baik. Berita bagus. Tiba-tiba, mata Yao Hao dan Feng Yuling tertuju padanya. Kabar baik apa? Tanya Yao Hao. Li Qian Cheng menjawab, Saya kenal seorang adik laki-laki yang memiliki informasi yang sangat baik. Saya mendengar dia berkata bahwa dunia bawah tanah Jiang Zhu kami telah berpindah tangan. Uam. Mata Feng Yuling berbinar dan dia bertanya dengan tergesa-gesa, Apakah Raja Naga telah dijatuhkan? Ya. Li Qian Cheng berkata, Dengarkan adik laki-laki itu yang berusia 9.000 tahun menghapus Raja Naga. Jadi, apakah Jiang Zhu punya bos baru? Ya. Apakah kamu tahu siapa bos baru itu? Yao Hao bertanya dengan mendesak. Namanya Han Long. Dia adalah putra berusia 9.000 tahun. Saya mendengar bahwa dia terluka dan dia dirawat di rumah sakit Jiang Zhu. Li Qian Cheng berkata dengan penuh harap, Saya tidak tahu seperti apa tampanghan tua ini. Seperti, apakah dia pria yang galak atau pria yang hangat? Astaga, orang-orang menantikannya. Yao Hao menatap Li Qian Cheng dengan tidak senang. Yang terakhir menutup mulutnya dengan cepat. Feng Yuling merenung sejenak dan berkata, Saudara Hao, perubahan kepemilikan di Jiang Zhu adalah hal yang baik bagi kita. Saya pikir kita bisa memanfaatkan Han Long itu. Apa pendapatmu? Tanya Yao Hao. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Lady Boy yang mati itu? Han Long terluka dan dirawat di rumah sakit Jiang Zhu. Saya kebetulan mengenal San Sheng Shou, seorang dokter Jiang Zhu yang terkenal. Sekarang kita akan membawa San Sheng Shou untuk menemui Han Long, asalkan kita memiliki hubungan yang baik dengan Han Long. Mungkin kamu bisa menggunakannya untuk membantu kami membunuh Lin Jin Jin dan Ye Kiu. Rencana ini sangat bagus. Mudah, belum terlambat, cepatlah hubungi San Sheng Shou. Feng Yoling membuat beberapa panggilan telepon dan keluar dan berkata, Saya telah menghubungi San Sheng Shou. Sekarang kita akan menjemputnya, dan kemudian langsung pergi ke rumah sakit Jiang Zhu untuk menemui Han Long. Setelah Ye Kiu menerima dokter sebentar di pagi hari, dia tiba-tiba teringat bahwa Han Long masih di rumah sakit dan memutuskan untuk berkunjung. Siapa tahu, ketika saya pertama kali datang ke unit perawatan intensif, saya melihat Feng Yoling, You Hao, dan Li Qian Cheng tinggal di bangsal Han Long. Mereka bertiga tersenyum bahagia dan menyapa Han Long seolah-olah mereka adalah cucunya. Yang paling mengejutkan Ye Kiu adalah San Sheng Shou juga berdiri di samping. Melihat seseorang masuk, Feng Yoling tanpa sadar menoleh dan melihatnya, ketika dia melihat bahwa itu adalah Ye Kiu, senyum di wajahnya menghilang seketika. Apa yang kamu lakukan? Feng Yoling berteriak. Aku akan menemui bos Han. Ye Kiu berkata sambil tersenyum. Feng Yoling berkata dengan jijik, hal seperti apa yang Anda berhak untuk melihat bos Han? Ye Kiu juga tidak marah dan bertanya sambil tersenyum, kalau begitu aku tidak tahu apakah menurut pendapat Xiao Feng, siapa yang berhak menemui bos Han? Tentu saja itu adalah San Sheng Shou. Feng Yoling menunjuk ke arah San Sheng Shou dan berkata, San Sheng Shou adalah dokter kami yang paling terkenal di Jiangzhou. Dia tidak melihat rasa malu di wajah San Sheng Shou sama sekali. Li Qian Cheng juga membantu mengatakan, nama San Sheng Shou ada di kalangan medis Jiangzhou. Yol Hao juga berkata, San Sheng meremajakan dengan tangan yang brilian, dan keterampilan medisnya tak tertandingi. Wajah San Sheng Shou memerah dan dia tidak bisa mendengarkan lagi. Dia berjalan cepat untuk berlutut di depan Ye Kiu dan berteriak, baiklah, lihat gurunya. Tiba-tiba, senyum di wajah Feng Yoling mengeras. Bab 117 Tidak hanya Feng Yoling yang tercengang, bahkan Yohao dan Li Qian Cheng juga tercengang. Apa situasinya? Mengapa San Sheng Shou berlutut di hadapan Ye Kiu? Dia juga berkata untuk menemui gurunya. Mungkinkah Ye Kiu adalah guru San Sheng Shou? Bagaimana ini bisa terjadi? Belum lagi hal-hal lain, hanya mengingat usianya, San Sheng Shou berusia lebih dari 60 tahun, dan Ye Kiu baru berusia awal 20-an. Bagaimana dia bisa menjadi guru San Sheng Shou? San Sheng Shou, apa yang terjadi? Feng Yoling bertanya dengan wajah jelek. Feng Shou, Dr. Ye adalah guruku. Kata San Sheng Shou, Ini tidak mungkin. Kamu jauh lebih tua dari Ye Kiu, bagaimana dia bisa menjadi gurumu? San Sheng berkata dengan wajah tegas, Feng Shou, Anda adalah seorang praktisi medis, dan Anda adalah seorang master. Keterampilan medis Dr. Ye telah mencapai puncaknya. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat memuja sekolah Dr. Ye. Anda terhormat, saya malu. Feng Yoling hampir muntah darah karena marah. Dia melakukan perjalanan khusus untuk mengundang San Sheng Shou ke sini untuk menyembuhkan luka Hanlong dan untuk mendekatkan hubungan dengan Hanlong, tetapi dia tidak berpikir bahwa benda tua ini ternyata adalah murid Ye Kiu. Dia benar-benar menembak dirinya sendiri di kaki. San Sheng Shou berkata, Feng Shou, karena tuanku ada di sini, kamu harus meminta tuanku untuk menunjukkan kepada bos Han. Keterampilan medis tuanku seratus kali lebih baik dariku. Wajah Feng Yoling muram. Setelah melihat ini, Yohao segera berkata, kamu masih muda. Dengan Dr. Ye di sini, mungkin tidak akan ada masalah dengan cedera bos Han. Mari kita kembali dulu dan mengunjungi bos Han lagi di lain hari. Ya, ya, jangan ganggu bos Han. Ayo kembali dulu, orang ingin tidur. Li Qian Cheng diam-diam mengedipkan mata pada Yohao. Ekspresi yang terakhir sedikit tidak wajar. Feng Yoling juga tahu bahwa berlari adalah pilihan yang paling bijaksana. Dia berkata kepada Hanlong di ranjang rumah sakit sekarang, bos Han, maka kita akan bertemu lagi di lain hari. Ya. Hanlong berkata dengan lemah. Feng Yoling membawa Yohao dan Li Qian Cheng, bersiap untuk meninggalkan bangsal. Pada saat ini, Ye Q berbicara tiba-tiba. Feng Xiao, tolong tunggu sebentar. Feng Yoling memandang Ye Q dengan ekspresi dingin, dan berkata dengan dingin, aku ingin tahu apakah Dr. Ye punya saran. Aku tidak bisa memberitahumu, aku hanya ingin bertanya sedikit kepada Feng Xiao. Ye Q menatap mata Feng Yoling yang tiba-tiba menjadi tajam, dan bertanya, mengapa kamu membunuh Lin Jingjing? Ledakan! Kalimat ini seperti guntur yang teredam, membombardir hati Feng Yoling. Meskipun dia panik, Feng Yoling memasang ekspresi bingung di wajahnya dan bertanya, Dr. Ye, apa maksudmu dengan ini? Mengapa aku tidak bisa mengerti? Apakah Xiao Feng benar-benar tidak mengerti, atau dia pura-pura bingung? Ye Q berkata, kemarin, seorang pembunuh berpura-pura menjadi pengendara tak keawai dan membunuh sister Lin. Saya menangkapnya di tempat. Dia mengatakan bahwa kalian bertiga mempekerjakannya. Omong kosong! Saya, Yohao, selalu melakukan hal-hal dengan jujur, dan saya jelas tidak melakukan hal-hal seperti mempekerjakan seorang pembunuh. Dr. Ye, jangan menakut-nakuti saya. Orang-orang telah berani sejak mereka masih muda. Mereka tidak berani menginjak-injak sampai mati bahkan seekor semut. Beraninya Anda meminta seorang pembunuh untuk membunuh Lin Jingjin. Yohao dan Li Qian Cheng berkata satu demi satu. Karena itu tidak dilakukan oleh Xiao Yoh dan Xiao Li, maka Xiao Feng, kamu yang melakukannya. Bab 118 Suara Ye Q jatuh, dan tiba-tiba dia bergerak, meraih leher Feng Yoling, dan mengangkat Feng Yoling. Kamu, apa yang kamu lakukan? Feng Yoling panik. Yohao dengan cepat membujuk, Ye Q, kami memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan lakukan itu. Li Qian Cheng berteriak, Oh, apa yang kamu lakukan? Dr. Ye, jangan berkelahi, jangan berkelahi. Diam! Ye Q tidak bisa memahami banci ini untuk waktu yang lama. Dia memelototi Li Qian Cheng, dan kemudian berkata kepada Feng Yoling, jika saya tidak salah menebak, Anda mencari seorang pembunuh untuk membunuh Sister Lin. Demi Kaisar Xiao Qing. Balas dendam. Aku tidak, aku tidak. Feng Yoling menyangkal, sambil berjuang, lepaskan aku. Selama kamu mengakui bahwa itu adalah pembunuh yang kamu cari untuk membunuh Sister Lin, aku akan membiarkanmu pergi. Kata Ye Q. Meskipun aku membenci pelacur Lin Jingjin itu, tapi aku belum mencapai tahap mempekerjakan seorang pembunuh. Kamu benar-benar tidak menemukan pembunuh itu. Sungguh tidak. Feng Yoling berkata, aku bersumpah jika aku menemukan pembunuhnya, maka aku tidak akan mati. Ye Q. Mengendurkan Feng Yoling. Segera setelah itu, tamparan, pop, ditampar di wajah Feng Yoling. Mengapa ibumu memukulku? Feng Yoling sangat marah. Ye Q. berkata dengan suara dingin, ingat, Lin Jingkian adalah wanita saya. Jika saya mendengar Anda memanggilnya jalan di masa depan, saya akan memotong lidah Anda. Pergi! Hah! Ye Q, tolong perhatikan aku. Ben Xiao bukan kesemek yang lembut. Kamu bisa memerasnya. Itu membuatku cemas. Hati-hati. Aku tidak sopan padamu. Feng Yoling sangat marah. Jika dia mengalahkan Ye Q. Dia Ye Q. akan dibunuh di tempat. Kau mengancamku. Wajah Ye Q. menunjukkan niat membunuh. Ketika Yohao melihat ada yang tidak beres, dia menyeret Feng Yoling keluar dari bangsal dengan tergesa-gesa. Li Qian Cheng juga mengikuti. Keheningan dipulihkan di lingkungan. San Sheng Shou meminta maaf kepada Ye Q. Tuan, saya minta maaf. Saya tidak tahu bahwa Anda memiliki konflik dengan Feng Shao. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya tidak akan datang ke sini untuk apapun. Tidak apa-apa. Kamu seorang dokter. Dan tugasmu adalah mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Aku tidak akan menyalahkanmu. Ye Q bertanya pada Han Long, apakah lebih baik? Jauh lebih baik. Terima kasih telah menyelamatkanku, kata Han Long dengan hormat. Sama-sama, rawat cederanya, dan ketika cedera selesai, kita harus melakukan sesuatu yang serius. Ya? San Sheng Shou mendengar percakapan antara keduanya dan bergumam di dalam hatinya. Mengapa sepertinya Bos Han menghormati guru? Mungkinkah guru lebih baik dari Bos Han? Matahari tua, karena kamu di sini, maka kamu dapat memeriksa tubuh Han Long. Aku punya hal lain yang harus dilakukan, perintah Ye Q. Oke. San Sheng menganggup dan setuju. Kemudian, Ye Q kembali ke ruang konsultasi dan terus menerima pasien. Tepat sebelum berangkat kerja, Ye Q melihat pemberitahuan di grup Wicet Rumah Sakit bahwa Bayi Bing dipromosikan. Karena Kuo Danang dikeluarkan, posisi Wakil Presiden Eksekutif dikosongkan. Setelah diskusi yang cermat antara Biro Kesehatan dan Pejabat Senior Rumah Sakit, akhirnya diputuskan bahwa Bayi Bing akan menjadi Wakil Presiden Eksekutif Rumah Sakit Jiangsu. Sekelompok orang dalam kelompok itu memberi selamat kepada Bayi Bing, tetapi Ye Q tidak mengatakan sepatah katapun, dia berencana untuk pergi ke Bayi Bing setelah pulang kerja dan mengucapkan selamat kepada Bayi Bing secara langsung. Tanpa diduga, ketika dia datang ke kantor Bayi Bing, Bayi Bing sudah pergi. Ye Q terkejut. Bayi Bing adalah seorang workaholic. Dia biasa bekerja lembur sampai larut malam sebelum meninggalkan rumah sakit. Mengapa dia pergi pagi-pagi sekali hari ini? Lupakan saja, selamat untuknya besok. Ye Q kembali ke rumah, masuk ke kamar setelah makan, dan mulai berlatih sembilan tingkat Shenlong Jue. Sampai dini hari. Tepat ketika dia akan pergi tidur setelah mandi, telepon tiba-tiba teringat, dan ID penelponnya adalah Bayi Bing. Ye Q menjawab telepon, Hei, Direktur Bayi, Aku di bar cinta sejati, datang untuk menjemputku. Suara Bayi Bing agak samar, dan dia menutup telepon setelah berbicara. Direktur Bayi mabuk? Ye Q tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan bergegas keluar. Bab 119 True Love Bar adalah bar yang sangat terkenal di Jiangsu, yang sangat populer di kalangan anak muda. Tempat ini mudah ditemukan. Ye Q keluar dari mobil dan langsung masuk. Ini adalah pertama kalinya dia di bar. Saat memasuki pintu, Ye Q mengerutkan kening. Udara campuran dipenuhi dengan bau tembakau dan alkohol. Suara musiknya paling keras, hampir tuli telinga orang, saya melihat banyak pria dan wanita bercampur menjadi satu, memutar tubuh mereka dengan gila-gilaan mengikuti musik dansa. Meskipun Ye Q mengenakan kemeja putih sederhana dan celana kasual, wajahnya yang tampan dan temperamennya yang unik masih menarik perhatian banyak gadis. Pria tampan, apakah kamu punya waktu nanti? Seorang gadis dengan riasan tebal berjalan ke Ye Q dan bertanya sambil tersenyum. Apa? Jika saya punya waktu, saya akan meminta Anda untuk makan malam. Ye Q telah mendengar sebelumnya bahwa pria suka menggunakan metode ini ketika menyerap gadis-gadis di bar, tetapi dia tidak menyangka bahwa wanita akan menggunakan metode klise seperti itu ketika berhubungan dengan pria. Melirik gadis itu, tingginya 1,5 meter, wajahnya besar, kulitnya tidak putih, dia agak gemuk, dan dia adalah kelainan perkembangan yang khas. Ye Q tiba-tiba kehilangan minat dan berkata, Maaf, saya bukan orang biasa. Apa maksudmu? Apakah kamu pikir aku hanya orang biasa? Aku memberitahumu, suatu kehormatan bagi nenekmu untuk melihatmu, bukan anjing yang diagungkan, Hung. Gadis itu mendengus, memutar dan berjalan pergi. Ye Q bergegas ke kerumunan, mencari sosok Bae Bing. Musik semakin keras dan keras, dan orang-orang muda di bar ini bahkan lebih gila. Ye Q mencari beberapa saat sebelum akhirnya melihat sosok Bae Bing. Bae Bing duduk di sudut sambil minum anggur cemberut. Astaga, apakah itu Direktur Bae? Ye Q hanya berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan pada awalnya, menggosok matanya, dan melihatnya dengan cermat, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak salah, itu benar-benar Bae Bing. Bae Bing saat ini sangat berbeda dari apa yang biasanya dia lakukan di rumah sakit. Dia selalu suka memakai pakaian profesional ketika dia pergi bekerja, dan dia menarik rambutnya ke belakang kepalanya, menunjukkan dahinya yang halus, yang terlihat sangat cakep. Tapi sekarang, dia tidak hanya meletakkan rambutnya di pundaknya, dia juga mengoleskan lipstik cerah, dan dia memancarkan temperamen yang unik dan dingin. Yang paling mengejutkan Ye Q adalah Bae Bing tidak mengenakan pakaian profesional, tetapi R0KM1N1 ketat berwarna merah muda, dan garis leher jaketnya memiliki B3 lahan yang sangat rendah, memperlihatkan leher put 1H. Yang paling mengerikan adalah sebagian besar pun 99 UN9 Bae Bing terkena udara, dan di bawah cahaya-cahaya itu memancarkan lapisan cahaya putih. S3K1 Menawan Ini adalah can satu kata tertanding. Ye Q merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Bab 120 Pada saat ini, dia melihat dua orang muda dengan rambut kuning dicat, satu dari kiri dan yang lainnya duduk di samping Bae Bing, dengan seringai di wajah mereka. Adapun apa yang akan mereka lakukan, Ye Q tidak perlu memikirkannya. Dia berjalan dengan cepat dan berkata dengan dingin kepada kedua pemuda itu, Ninggir. Nah, siapa kamu? Gad 1S ini yang kita kejar. Taukah kamu bagaimana cara datang dulu? Datang dulu, seru seorang pemuda tidak PUS. Dia adalah pacarku, kata Ye Q. Kamu bilang dia pacar? Hahaha, apakah ada bukti? Kamu ingin bukti? Bukan. Ye Q mengambil gelas An 99 Ur dengan santai, dan membanting tangannya dengan keras. Engah! Dalam sekejap, gelas An 99 Ur berubah menjadi bubuk. Apakah bukti ini cukup? Ye Q Han berkata, jika itu tidak cukup, aku akan mencoba kepalamu. Saudaraku, aku minta maaf. Permisi. Kedua pemuda itu langsung kabur. Tinggal lebih lama lagi, Anda akan mati. Ye Q duduk di samping Bai Bing. Direktur Bai, apakah kamu baik-baik saja? Ye Q bertanya dengan khawatir. Bai Bing menoleh, wajahnya kemerahan, dan matanya yang mabuk redup. Ketika dia melihat Ye Q, dia tersenyum dan berkata, kamu di sini, minum denganku, minum. Saya harus mengatakan bahwa meskipun Bai Bing yang mabuk sedikit kurang bermartabat dari biasanya, itu lebih menawan, dan pakaian di tubuhnya bahkan lebih menarik. Direktur Bai, kamu tidak bisa minum lagi. Ye Q membujuk. Aku ingin minum, aku ingin minum. Bai Bing menunjuk Ye Q dan berkata, kamu tidak boleh memanggilku Direktur, panggil aku kakak Bing. Kakak Bing, kamu sudah terlalu banyak minum, kamu tidak bisa minum lagi. Ye Q berkata lagi, Ye Q, apakah kita berteman? Bai Bing bertanya tiba-tiba. Ye Q menganggup dan berkata, tentu saja kita berteman. Jika kamu seorang teman, kamu bisa M1 num denganku. Hari ini kita tidak akan mabuk atau pulang. Setelah Bai Bing selesai berbicara, dia mengambil gelas dan meminumnya. Ye Q menatap Bai Bing dengan serius dan menemukan ada yang tidak beres dengan Bai Bing. Aneh, apa yang terjadi pada Direktur Bai? Dia dipromosikan hari ini, jadi dia seharusnya bahagia. Mengapa saya pikir dia sepertinya sedang dalam suasana hati yang buruk? Ye Q sangat bingung. Saudari Bing, biarkan aku minum denganmu, tetapi kamu harus memberitahuku apa yang terjadi padamu. Kata Ye Q. Lupakan saja, kamu tidak mengerti setelah aku mengatakannya. Ketika aku dalam masalah sebelumnya, kamu membantuku, tetapi sekarang kamu memiliki sesuatu yang salah. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Tidakkah kamu menganggapku sebagai teman? Aku bilang kamu tidak bisa membantuku, jadi aku masih tidak membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan, minum, minum. Bai Bing meminum dua botol whisky dalam satu tarikan napas sebelum dia benar-benar mabuk. Melihatnya seperti ini, Ye Q merasa tertekan dan berbisik, wanita yang konyol. Lalu kirim Bai Bing pulang. Ye Q pernah ke rumah Bai Bing sebelumnya. Kali ini dia akrab dengan jalan. Dia mengeluarkan kunci dari tas tangan Bai Bing dan membuka pintu. Setelah memasuki pintu, Ye Q meletakkan Bai Bing di sofa. Air, air. Bai Bing berteriak samar. Ye Q dengan cepat menuangkan segelas air, mengangkat Bai Bing, dan menyuruhnya meminumnya. Kemudian, mata Bai Bing terbuka sedikit, dia menatap Ye Q dengan marah, dengan senyum di wajahnya. Dia telah minum banyakan 99 ur, tapi sekarang dia tersenyum lebih seperti bunga persik yang indah. Sangat cant satuka. Saudari Bing, apakah kamu merasa lebih baik? Ye Q bertanya. Siapa tahu, Bai Bing tiba-tiba berbaring telentang, dan Xiaofan terus memukuli dada Ye Q dengan tinggunya, dan dia berkata sambil memukul Ye Q, kamu jahat, kamu N3 krotik, dan aku tidak tahu itu menyakiti orang lain. Semua. Dalam sekejap, ekspresi Ye Q menjadi kusam. Ketika dia berada di rumah sakit, Bai Bing memiliki wajah dingin setiap hari, sangat serius. Semua orang memanggilnya, Dewu Satu Gunung Es, secara pribadi, tapi Ye Q tidak pernah menyangka Bai Bing akan bertingkah seperti gadis kecil baginya saat ini. Pembuka mata. Kemudian Bai Bing mengusap dadanya lagi dan berkata, panas sekali, panas sekali. Setelah minum, suhu tubuh manusia akan lebih tinggi dari biasanya, apalagi ini masih musim panas. Aku akan menyalakan AC. Ye Q tidak begitu akrab dengan rumah Bai Bing. Setelah mencari sebentar, dia menemukan remote control untuk AC. Setelah dia menyalakan AC, dia melihat ke belakang dan darahnya mendidih.